Intro Setelah menikah dan membawa pulang Dewi Wardah Raden Paku kemudian hidup tentram di Gersik Raden Paku mengisi hari-hari dengan berdakwah Menyiarkan pelajaran agama Islam di pesisir pelabuhan Gersik Tidak sedikit dari para awak kapal Dari tukang parkir, pedagang asongan, pegawai biaya cukai Atau preman-preman sekitar yang ikut ngaji kepada Raden Paku Selain itu beliau juga mengurus dan mengembangkan bisnis ibunya Maka sesekali beliau pun ikut berlayar untuk berdagang Raden Paku mendapati bahwa usaha dagang milik ibunya Telah berkembang pesat sepeninggalnya Diamondo di Sunan Ampel Tapi pada dasarnya guys Naluri dan hasrat Raden Paku sebetulnya bukan di sektor bisnis Bukan berdagang, melainkan berdakwah Oleh karena itu dia merasa bahwa pencapaian dakwahnya Kalau dijalankan dengan cara sambil lalu seperti ini Dengan cara freelance seperti ini Pastilah kurang memuaskan Masa jadi da'i freelance Kemudian beliau berpikir untuk meninggalkan dunia profesional Dan ingin full time sebagai da'i Sehingga nanti bisa mengurus para murid-muridnya dengan lebih focus Beliau juga merasa kasihan dengan para murid-muridnya yang sering ditinggal pergi Apalagi jumlah mereka sudah lumayan banyak Dari pemikiran itu guys Raden Paku kemudian berniat untuk mendirikan pesantren Pada suatu tempat yang nantinya akan dihuni secara permanen Dan memang randon bangun pondok pesantren zaman jadul ya begitu Ngajar agama dulu Murid-murid datang Kemudian akhirnya butuh tempat Baru bikin bangunan gitu Jadi bangunan itu adanya di ujung Kalau zaman sekarang kan beda Biasanya dibalik Bangun dulu Entah itu duit cari pinjaman gitu Atau cari donatur gitu ya Jadi bangunannya baru cari santri Baru cari ustad gitu Kalau peminat banyak ya jadi pesantren Tapi kalau gak ada peminatnya ya Ya gak tau gitu Terus masalah Ya gak apa-apa boleh-boleh aja Kemudian sebelum memutuskan untuk mendirikan pesantren Raden Paku berniat untuk berhalwat Menyendiri Bertrafakur memohon petunjuk kepada Allah SWT Pada hari itu guys Raden Paku pamit kepada istrinya Juga pamit kepada Nyai Ageng Pinatih Untuk pergi ke gunung petukangan Raden Paku berniat untuk menyepi sejenak dari keramaian kota Menghindar sementara dari gaduhnya pelabuhan Untuk bertapa Untuk menyatukan batin dengan alam semesta Menangkap isyarat hati Untuk dapat menebalkan cinta kepada Allah SWT Dan sepeninggal Raden Paku menyepi di gunung petukangan Nyai Ageng Pinatih sering didatangi oleh seorang janda tua Kalau di Bapak Tanah Jawa itu Tidak disebutkan namanya siapa Pokoknya dia itu janda tua Wanita tua ini sering datang bertamu dengan membawa bunga aneka rupa Ada bunga mawar, melati, kenangan, kembang kantil, dan banyak bunga-bunga yang lain Dia bilang bahwa bunga-bunga itu dipetik dari sebuah desa di kaki gunung petukangan Tempat dimana Raden Paku menyendiri dan bertafakur Wanita tua itu juga mengatakan bahwa dia adalah penduduk sebuah desa Yang namanya itu Sido Mukti Posisinya ada di lereng bukit Dia juga mengatakan bahwa penduduk desa Hamir semuanya punya hobi menanam bunga Dan dia termasuk salah satunya Wanita tua ini guys Dia menceritakan bahwa di dekat desa tersebut ada sebuah bukit Yang ditumbuhi oleh rumput-rumput liar dan juga alang-alang Rimbun menjalar selagu-lagunya Bukit itu sangat gerimba Sehingga jarang sekali orang pergi ke sana Tidak ada tempat buat camping Tidak ada spot-spot buat selfie Pokoknya tidak asik Tapi konon katanya disana ada satu bukit yang baunya harum Semerbak wangi bunga Meskipun sepanjang mata memandang hanya dari rumputan biasa Beberapa hari setelah itu Nyai Ageng Pinatih mengajak wanita tua itu untuk trekking Untuk pergi ke bukit petukangan Dia ingin mengetahui tempat berbau harum yang diceritakan Wanita tua itu berjalan menjadi penunjuk jalan Dia berjalan di depan untuk membuka jalur Menyibak rumput-rumput tinggi Atau memantahkan ranting-ranting penghalang perjalanan Tidak lama kemudian sampailah mereka di TKP Dan betul guys Aroma harum Semerbak di mana-mana Di tempat itu Terdapat sebuah pohon Dia pendek Tapi daunnya itu lebar Kalau sekarang itu mungkin ya Anturium Tapi ada yang mencurigakan Dari pohon itu Daunnya yang lebar dan hijau itu Menguncup tidak seperti biasa Jadi saling Saling Berpagut begini Sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu Nyai Ageng Pinatih kemudian mencoba membuka daun itu perlahan Disaksikan oleh wanita tua yang berdiri tidak jauh dari situ Satu demi satu Daun itu dibuka Dan betul Tampaklah di situ Raden Paku sedang duduk bersila Matanya terpejam Jalan nafasnya pun teratur Raden Paku ditemukan sedang duduk tafakur Bersemedi berselimutkan daun Nyai Ageng Pinatih Baru guys Kembali menemukan putranya pada hari ke-41 Sejak Iyapan bertapa Ada yang bilang di hari ke-21 Barangkali ada yang bertanya-tanya Terus Solatnya gimana? Ya solat ya solat aja Gak usah ditanya-tanya gimana solatnya guys Ya tau Jangan jadi songong gitu loh Dengan bertanya gimana cara solatnya wali ya Solat gak tuh Ya solat ya solat Sujud ya sujud Ruko ya ruko gitu Raden Paku ini Wali bro Meskipun dia itu cucu Raja Hindu Belambangan Yaitu Prabu Minat Sembuyu Tapi dalam darahnya itu mengalir darah Rasulullah Dia ini anak kandung Seh Maulana Ishak Dan Seh Maulana Ishak ini anak dari Seh Jumadil Kubru Ya tau Kalau ditarik lompat jauh ke atas Setelah itu dia membersihkan tubuh Raden Paku dari rambatan akar-akar kecil atau serpihan daun-daun kering Beliau membangunkan putranya dengan kalimat lirih yang terucap di daun telinga Wahai anakku Sudahlah dulu sulukmu Kembalilah pulang Istrimu menunggu di rumah Kemudian Raden Paku pun membuka mata Dan dia terjaga dari persemediannya Dan setelah itu dia memohon izin untuk mendirikan pesantren Dan wilayah pemukiman baru di sebelah kulon Eh kulon Di sebelah barat Tempat ditemukannya dia sedang bertapa Masih di sekitar wilayah-wilayah Sidomukti Di sana terdapat sebuah bukit Yang kemudian dijadikan sebagai lokasi pilihan Karena lokasinya itu terletak di dataran tinggi Maka Raden Paku memberi nama Giri Giri berarti gunung dalam bahasa Sancakerta Sedangkan tempat berbau harum kembang Dimana Raden Paku bersunyi diri dan bertafakur itu Kemudian dikenal dengan nama Kembangan Akhirnya bro guys Tidak butuh waktu lama bagi padepokan Raden Paku Untuk segera berkembang pesat Terutama karena memang lokasinya gak jauh dari pelabuhan yang sibuk Jadi banyak orang jauh-jauh datang untuk menimba ilmu Atau bahkan menetap atau bermukim di situ Mereka datang dari Pulau Jawa Dari luar Pulau Jawa juga banyak Ya dari Madura, dari Lombok, dari Sulawesi Terutama Makassar Banyak yang datang ke sana Kalimantan, Almahera, atau Ternati Raden Paku akhirnya mengajar dengan penuh hikmat di tempat ini Sehingga di kemudian hari beliau dikenal dengan sebutan Sunan Giri Dan tempat itu pun perlahan bermetamorfosa menjadi kerajaan Sehingga akhirnya dikenal pula dengan sebutan Giri Kedapok Alias Kerajaan Sunan Giri Terima kasih telah menonton!